Halo Sobat Feli Invitas sekalian, kembali lagi kali ini kita akan membahas tentang money management. Nah ini pembahasan yang cukup menarik juga. Sering waktu, saya sering ditanya juga waktu lagi diskusi, Pak gimana tentang money management dalam penempatan di beberapa saham gitu. Saya selalu bilang, saya selalu menjawabnya, saya selalu menganulikan gini, seandainya jika kita masuk ke sebuah showroom, kita ada lihat nih satu mobil Mercy. Kita tahu dia mobil Mercy, kita cek mobilnya, kita riset mobilnya, oh ternyata mobilnya bagus, asli, ya nggak aneh-aneh lah gitu loh. Mobilnya itu nggak aneh-aneh, nggak bekas baju segala macem. Dan ternyata waktu kita tanya harga, harga berapa ini Pak? Ternyata penjualnya sebutkan dengan harga, oh ini harganya setara kayak Xenia 150 juta. Kita anggap ini sebuah Mercy yang baru lah kita anggap gitu ya, sebuah Mercy yang baru atau mungkin Mercy bekas yang memang masih jauh di atas pasaran 150 juta itu. Kita tahu gitu. Waktu penjual membuka harga 150 juta, kira-kira reaksi kita apa? Kira-kira reaksi kita apa? Saya pribadi kalau ditanyakan tentang reaksi saya, saya akan bertanya, Pak, mobilnya Bapak ini, ada berapa unit yang dengar harga segini dengan kualitas seperti ini. Saya akan hitung pasti dengan, seandainya kalau dia bilang, oh ada sekian unit, anggaplah ada dua unit gitu. Saya akan pasti hitung dengan uang saya pribadi, saya akan hitung cukup nggak untuk beli dua unit ini gitu. Kalau cukup dengan uang saya pribadi untuk beli dua unit ini ya, saya akan borong semua. Saya akan sikat semuanya. Karena saya udah yakin, ini mobil mercy, memang mercy dan nggak ada masalah, dan memang pasarnya jauh lebih mahal daripada harga yang dibuka 150 juta itu. Seperti harga mobil Xenia. Saya akan borong semua. Atau mungkin saya pasti ada bilang, kalau mungkin uang saya cukup untuk 10 unit, saya akan bilang, Pak, ada 10 unit nggak stoknya? Ada 10 unit nggak stoknya? Kan nggak, 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 nggak apa ya, nggak, nggak mungkin atau nggak bijak kalau mau mesin saya bilang, oke, saya anggaplah saya punya uang 10 unit untuk beli mobil mercy ini, 1,5M. Oke, Pak, saya beli di Bapak 1 unit ya. Saya pergi ke toko sebelah, atau toko lainnya, berusaha untuk mencari mobil-mobil yang dijual dengan harga segini. Kan nggak, nggak, nggak make sense gitu loh. Ya, seperti itulah. Seperti kayak kita pilih saham, kalau memang kita udah lihat sebuah saham murah, menurut kita murah, dan kita udah riset sebagus mungkin, kita udah mengerjakan PR kita, dan kita yakin saham ini murah, buat apa kita? Dan barang di market itu ada dengan uang kita yang kita mau beli, cukup gitu ya. Buat apa kita, apa, buat apa kita berusaha mencari yang lain lagi? Anggep ya, logikanya ya. Kan aneh kalau memahami kita pas waktu masuk toko pertama tadi, dengan harga udah murah, kan nggak mungkin kita bilang, kita udah tau ini saham mobil mercy, 150 juta rupiah itu murah, kita nggak mungkin bilang, Pak, saya bisa nggak beli setengahnya dulu. Kan nggak mungkin. Karena kita berharap bertemu lagi yang saham murah lagi di toko sebelah lagi gitu loh. Kan nggak apa ya, nggak make sense gitu. Jadi, kalau saya yang pribadi ditanya, masalah money management saya gimana, saya selalu menjawab, perumpama seperti itu, dalam artiannya, kalau uang untuk investasi saya itu bisa masuk pada satu saham yang saya anggap murah, dan saya udah riset, dan saya udah kerjakan PR saya secara detail, ya kenapa nggak? Saya cempulkan semua di sana. Daripada saya mesti mencari satu saham lagi yang menurut saya, maksudnya yang lebih murah, maksudnya, yang bukan lebih murah, yang mungkin, yang murah juga gitu, ngapain gitu loh. Kalau memang ada satu saham saya di situ, yang murah ya pasti, satu showroom itu, jual merci dengan harga murah, pasti saya borong, semampu yang saya bisa, semampu uang yang saya ada gitu. Cuma bukan berarti ya pakai pinjaman ya, karena itu kasusnya beda, kalau pakai, apa kita kan sama-sama tahu, kalau memang pinjaman itu, memang nggak bisa dipakai untuk long term gitu, karena kan investasi saham kita nggak tahu. Kita tahu sebuah barang itu murah, kita tahu sebuah barang itu murah, tapi kita nggak tahu, kapan harganya itu bakal kembali kepada harga seharusnya. Ya, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun malah. We don't know. Jadi, kembali lagi, kalau memenuhi saran saya selalu, seperti kami kemarin, di video saya sebelumnya, jangan pernah pakai uang utang untuk investasi di saham. Itu haram banget hukumnya, itu jangan nggak boleh. Jangan-jangan pernah, karena uang hutang itu istilahnya bukan uang, uang yang mesti kita balikan. Kita nggak tahu sedang kita investasi saham ini, kita nggak tahu kapan naiknya. Tapi at the long run, memang, at the long run, instrumen investasi yang paling, yang paling memberikan return paling baik, secara rata-rata, in long run, itu memang udah saham. Pasti saham. Dibandingkan investasi yang lain, kayak emas lah, tanah lah, pasti saham itu selalu memberikan terbaik. Tapi kita nggak tahu, kapan investasinya akan berbuah, sedangkan utang itu, sesuatu yang mesti kita ada keharusan untuk membayar. Jadi, ya itu tadi, kalau mempunyai kita investasi saham, ya uang lebih aja yang kita pakai, uang dingin, yang kita pakai untuk kita investasi. Berharap dia, bertumbuh, ke depannya gitu. Tapi kalau ditanya tentang money management, saya pribadi bilang kayak tadi, selama perusahaan itu, ada barang di market, cukup untuk saya masukkan dengan uang saya semua terhadap perusahaan itu, saya bakal lakukan, saya bakal masukkan. Selama dengan, maksudnya tidak terlalu membuat harganya naik terlalu tinggi lah, jadi belinya pelan-pelan, jadi apa ya, intinya itu nggak merubah harga setelah banyak gitu loh. Saya akan pilih itu. Jadi saya nggak bakal bagi, oh ya ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen, karena kalau kita bagi-bagi begitu pun, tetap aja ada, apa, istilahnya potensi, potensi, apa, potensi yang hilang dari pembagian itu juga, dan itu memang, ada plus minus, selalu ada plus minus. Nah daripada kita capek untuk membagi seperti itu, mendingan kita pilih satu saham, dan kita benar-benar kerja, kita benar-benar riset saham itu, kita benar-benar teliti saham itu baik-baik, kita kerjakan PR kita, dan kita invest di sana. Kalau memang cukup, masuk sana semua gitu, tapi kalau nggak cukup, yaudah, mau nggak mau kita mesti cari saham lain. Ya, jadi, menurut pandangan saya seperti itu, tentang money management ini, jadi selama saham yang saya incar itu murah, saya udah research, saya bakal masuk semua di sana, selama dia ada barang gitu, seperti kayak tadi di showroom, selama dia ada barang, dengan harga mobil mercy itu dijual, dengan harga murah seperti itu, saya akan masuk semua di sana. Setelah saya research, mungkin kalau main barangnya udah habis, baru mungkin saya akan cari ke another showroom lain. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, tentang money management, kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Bye. sub indo by broth3rmax